Tak kuasa ditinggal Natalie Holzer, Ferdi berhadap ibu sambungnya kembali, mau sama bunda. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Belum genap 2 tahun membina biduk rumah tangga, pernikahan komedian Sule dan Natalie Holzer harus terhenti di perceraian. Adanya ketidakcocokan hingga konflik internal membuat Natalie Holzer mau tak mau harus mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Bagaimana tidak keputusan ini tentu sulit diambil Natalie Holzer. Terlebih ibu satu anak itu sudah sangat dekat dengan anak-anak Sule, terutama si Bung Su Ferdi. Tak pelak perceraian ini tentu akan sangat menyayat hati anak Bung Su Sule. Mengenang kedekatannya dengan Ferdi, belum lama ini Natalie Holzer membagikan bagaimana Ferdi memperlakukannya sebagai ibu sambung. Meski hanya sebatas ibu sambung, Ferdi tampak tulus menyayangi Natalie, seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Dia manja banget sama aku apa-apa mau sama bunda, kata Natalie Holzer. Kepada si Bung Su Ferdi, Natalie Holzer pun menyampaikan sebuah pesan berpisahan yang sukses membuat ibu satu anak itu menangis. Untuk Ferdi, bunda sayang sama Ferdi. Kangen sekolah yang rajin, pokoknya untuk Ferdi, kata Natalie Holzer. Natalie Holzer juga mengingatkan agar si Bung Su Ferdi tak terlalu sering main game, hingga lupa untuk makan. Makan yang banyak jangan sampai lupa makan. Jangan main game terus, ucap Natalie Holzer. Mengetahui Natalie Holzer akan meninggalkan sang ayah juga dirinya, Ferdi pun kedapatan merengek. Hal tersebut juga sudah sempat terjadi kalau Natalie Holzer memutuskan untuk minggat. Bunda kangen, mau peluk bunda yang lama, mau cium bunda yang lama, kata Ferdi, anak Bung Su Sule, seperti dikutip dari kanal Youtube Natalie Holzer. Dalam momen tersebut, Ferdi pun memohon bisa tidur dengan ibu sambungnya lagi. Kangen mau bobok sama bunda lagi, mau sama bunda, kata anak sembung Natalie Holzer. Kini tak akur dengan Natalie Holzer. Putri Delina pernah curhat perubahan sikap Sule setelah nikah lagi. Suka sedih kalau bahas. Hubungan Putri Delina dan Natalie Holzer kembali memanas masalah bermula saat anak kedua Sule dan Lina Jubaida itu mengungkapkan rasa kesepianya walaupun sudah memiliki ibu sambung. Usai menjadi bintang tamu perseteruan antara Natalie Holzer dan Putri Delina tidak bisa dihindari. Keduanya bahkan sampai saling sindir satu sama lain di media sosial. Nah ternyata dulu Putri Delina pernah curhat soal perubahan sikap Sule setelah menikahi Natalie Holzer. Gimana ya? Perubahan sifat Sule? Sejak menikah dengan Natalie Holzer, Sule harus menelan pil pai di tinggal anak-anaknya. Pasalnya, Ricky Fabian dan Putri Delina memutuskan hengkang dari istana Sule untuk tinggal di rumah masing-masing. Hal itu rupanya membuat Sule merasa sedih lantaran makin sulit bertemu anak-anaknya. Bukan itu saja, ternyata sifat Sule pun banyak berubah sejak menikah dengan Natalie Holzer. Apa yang akan terjadi? Hadir sebagai bintang tamu acara One Man Show, Putri Delina berlinang air mata saat menyinggung soal Sule. Suka sedih kalau bahasa orang tua kata Putri Delina dikutip dari Youtube Indusiar. Anak kedua Sule itu menyebut ayahnya adalah pekerja keras yang juga selalu tegas dalam mendidik keempat anaknya. Namun tidak jarang Sule menjadi orang yang selalu menghibur keluarga. Pekerja keras kalau ada di rumah tegas banget memang bahkan ke semua anak-anak juga ujar Putri Delina. Tapi nanti suka ada waktu dimana kita kalau kumpul suka mencairkan suasana. Putri Delina juga menyinggung soal perubahan sikap Sule yang kini harus menerima kenyataan hidup jauh dari anak-anaknya. Pasalnya Putri Delina dan Rizky Fabian memilih tinggal di rumah masing-masing sehingga momen pertemuan keluarga begitu jarang terjadi. Tapi kalau kumpul ayah senang karena kita anak-anaknya jarang banget untuk kumpul. Karena yang satu sibuk ini yang satu sibuk itu. Kalau misalkan kamu ada kesalahan, Papa gimana tegur kamunya? Tanya Maria Fania. Jadi ayah itu tipe yang kalau misalnya Putri melakukan hal yang gak baik, ayah bukan tipe yang langsung marah. Tapi diemin dulu. Terang Putri Delina. Jadi Putri itu dari dulu selalu dididik. Kalau kamu ngelakuin itu, yaudah. Itu kamu yang ngerasain. Jadi kalau misalnya tahu, ayah diem. Tapi satu saat nanti kalau misalnya memang sudah benar-benar menurut ayah gak bisa diterima, baru ayah bisa meledak marah. Menurut Putri dirinya adalah anak kesayaran sang ayah sehingga diperlakukan spesial dibanding saudara laki-lakinya. Ayah tuh kalau sama Putri gak berani marah. Karena Putri perempuan kali ya. Tapi kalau sama Aiki, adik-adik tuh marah ya bisa marah langsung. Sambungnya sembari tertawa. Natalie Holster minta suli jadi penengah. Melansir akun Instagram at ratu.nyinyir.official. Putri Delina dan Natalie Holster sempat saling ngebalas komentar nyinyir. Seorang netizen terlihat menyinggung sosok istri yang mingga dari rumah paling miris. Lihat orang dikit-dikit mingga tulis seorang netizen. Putri Danielan lewat akun Instagramnya pun membahas dengan komentar sindiran dan memberikan nasihat. Gak boleh juga kan ya gitu harusnya diselesaikan tulis Putri Delina. Natalie Holster membalas komentar Putri Delina dan menyinggung soal anak yang ikut campur dengan urusan orang tua. Benar. Dan anak gak usah ikut campur karena gak tau penyebabnya ya kan tulis Natalie Holster. Kali ini Natalie Holster jadi solotan saat meminta suli untuk mengenai, menengahi masalah anaknya dengan istri keduanya itu. Dilansir.grindot.id dari akun Instagram at bunstetik. Natalie menyebut bahwa ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini berdua saja. Posisinya yang hanya sebagai ibu sambung ditakutkan justru akan membuat sang anak tersinggung. Mau menyelesaikan berdua takutnya tersinggung juga. Posisinya disini kan ibu sambung, kata Natalie. Natalie meminta Garzule menjadi penengah yang mempertemukan dirinya dengan sang anak sambung. Ia berharap agar Sule menengahi pertemuan sampai ditemukan akan permasalahan dan kelukesan ibu sambung dan anaknya. Pastinya ayahnya jadi pendengar duduk bertiga, kasih perumpahan yang baik itu gimana, kamu harusnya begini-begini. Soalnya nanti begini-begini, buat mamanya begini-begini. Jadi maksudnya ayo kumpul bertiga, anaknya suruh cerita. Oh yaudah berarti itu mamanya yang salah, mamanya minta maaf sambungnya. So kalau dari suami itu penting disini, kasihan Natalie berjuang sendiri. Tulis akun at isme meili. Udah kelihatan sih Sule egois, kasihan Natalie dan anak-anaknya. Tulis akun at farsyal88. Seharusnya memang suami yang jadi pendengah sabar ya bunda. Tulis akun at irsadasri1. Tulis akun atasri1.